Tidak bisa, karena KPK itu kan institusi negara. Ada pihak yang ingin menangkapnya, tapi tidak bisa, akhirnya ke Pasto. Kampilnya jaman kalau Pasto ditangkap, Bu Mega akan kesan. Tidak bisa, karena KPK itu kan institusi negara. Oleh Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa KPK itu adalah institusi negara dan Presiden Joko Widodo menyebutkan bahwa korupsi itu adalah extraordinary crime. Harus ditangani dengan cara extraordinary crime dan institusi satu-satunya yang memiliki powerful itu adalah KPK. Makanya siapapun juga harus memberikan dukungan kepada bapak-bapak yang diamanahkan oleh negara, oleh rakyat dalam menangani masalah-masalah tindak pidana korupsi. Kalau hari ini ada tokoh-tokoh tertentu yang sedang diperiksa atau harus menghadapi tuntutan dan perintah regulasi, mari kita harus legowo dan memberikan kepercayaan sepenuhnya kepada KPK tentang proses ini. Jangan pernah ada orang yang bisa mengintervensi kekuasaan hukum langkah-langkah yang dilakukan oleh KPK. Di antara banyak sumber informasi, kami layak dipercaya. Karena kami menggali lebih dalam, berpihak pada kebenaran, berpegang pada data dan fakta, agar layak Anda jadikan referensi. Kompas TV, independen, terpercaya.